selamat menikmati terhadap pendapatan per kapita yang tinggi oke ini kuncinya satu pendapatan per kapita yang kedua ini yang ketiga berarti langsung aja nih pendek bisa pendek sekali ini mah asalkan tahu rumusnya pendapatan per kapita itu dirumuskan pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk jadi ada dua nih yang mempengaruhinya pendapatan nasional dan jumlah penduduk Oke jadi bukan tingkat inflasi jelas ya Uni ini yang bikin salah investasi bukan konsumsi bukan gitu ya Nah karena dia tinggi jadi dua ini A dan B ini bisa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan berkorelasi dengan pendapatan nasional nah sekarang eh apa jawabannya kenapa B bukan A karena ini kan kalau dalam ada matrika itu berbanding terbalik ya ini ini dengan ini tuh berbanding terbaliknya jadi kalau ininya pengen besar maka penduduknya harus jumlah penduduknya harus kecil karena berbanding terbalik sedangkan ini dengan ini berbanding lurus kalau pendapatan perkapitannya pengen besar pendapatan nasional harus besar gitu dan disini kan dia mintanya yang tinggi kalau pendapatan perkapitannya tinggi berarti ininya harus tinggi ininya harus rendah Nah kalau yang A itu kan lajunya tinggi berarti ini salah Oke ya Oke jadi jawabannya yang yang B kita akan sambung di soal berikutnya ini mah mudah asal hati-hati aja ya dalam mengambil keputusan tidak boleh gagah kita lanjutkan soalnya seperti apa